Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Senin 21 Februari 2022 Indil hari ini diambil dari Markus 9 ayat 14 sampai 22 Kita diingatkan supaya libatkan Tuhan dalam mengusir setan Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu karena Engkau mengingatkan kami Bahwa untuk mengusir setan dari dalam diri seseorang harus libatkan Tuhan Setan selalu taluk kepada Tuhan Kami berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kami Untuk selalu berdoa memohon bantuannya dikala seseorang dirasuki setan Agar Tuhan dengan segera menghalauinya keluar dari manusia Tuhan utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Indilesus Kristus menurut Markus Demuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Jakobus dan Yohanes Turun dari gunung lalu kembali pada murid-murid lain Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka Ketika melihat Yesus Orang banyak itu tercengang-cengang semua Dan bergegas menyambut dia Yesus lalu bertanya kepada mereka Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu Guru Anakku ini kubawa kepadamu Karena ia kerasukan roh yang membisukan dia Setiap kali roh itu menyerang Anakku dibantingnya ke tanah Lalu mulutnya berbusa Giginya berbekertakan Dan tubuhnya menjadi kejang Aku sudah minta kepada murid-muridmu Supaya mereka mengusir roh itu Tetapi mereka tidak dapat Maka kata Yesus kepada mereka Hai kamu angkatan yang tidak percaya Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari Lalu mereka membawanya kepada Yesus Dan ketika roh itu melihat Yesus Anak itu segera digoncang-goncangnya Dan anak itu terpelanting di tanah Dan terguling-guling Sedang mulutnya berbusa Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya Sejak masa kecilnya Seringkali roh itu menyeretnya Kedalam api Ataupun kedalam air Untuk membinasakannya Sebab itu Jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami Dan kasihanilah kami Jawab Yesus Katamu Jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Segera ayah anak itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang kurang percaya ini Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun Yesus menegur roh jahat itu dengan keras katanya Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau Keluarlah dari anak ini Dan jangan memasukinya lagi Lalu keluarlah roh itu Sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya Anak itu kelihatannya seperti orang mati Sehingga banyak orang mengatakan Ia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangannya Dan membangunkannya Lalu ia bangkit berdiri Ketika Yesus sudah di rumah Dan murid-muridnya sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Libatkan Tuhan dalam mengusir setan Kisah penyembuhan orang yang kerasukan setan ini Sangat menarik Orang tua dari anak kerasukan setan Membawanya kepada murid-murid Yesus Tetapi mereka tidak bisa menyembuhkannya Pertanyaan kita Mengapa para murid Yesus tidak bisa menyembuhkannya? Menurut Yesus Karena mereka tidak melibatkan Tuhan dalam proses penyembuhannya Manusia tidak punya kekuatan dan kuasa mengeluarkan setan dari manusia Dia harus meminta Tuhan sendiri untuk mengeluarkan setan dari diri orang yang dirasukinya Setan selalu taluk kepada Tuhan Lewat Injil hari ini kita mendengar Yesus berkata kepada para muridnya Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa Mengapa harus dengan berdoa? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Berdoa berarti dengan sadar dan penuh iman kita berkomunikasi dengan Tuhan Mendekatkan diri dengan penuh hormat pada Tuhan Yang adalah pencipta segala makhluk termasuk setan Dan penguasa langit dan bumi Tuhanlah penguasa segalanya Dan segala makhluk hidup taat padanya Dengan demikian Di saat setan merasuki manusia Maka manusia harus meminta bantuan Tuhan lewat doa Untuk mengusir setan itu agar dia keluar daripadanya Begitu banyak kali Yesus mengusir setan dari manusia Dan setan selalu taat padanya Itu berarti manusia yang meminta kepada Tuhan Harus sungguh percaya bahwa Dengan bantuan Tuhan lewat doa Setan itu harus keluar dari orang yang dirasukinya Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Pada tanggal 25 Desember 2019 Seorang anak perempuan berumur 17 tahun dirasuki setan Selama dirasuki setan Dia begitu beringas dan sangat sulit dikontrol Bapak dan beberapa orang memeluknya Tetapi dengan gampang dia terlepas dari pelukan mereka Dia menjadi sangat kuat Saya dipanggil Saya persiapkan air berkat Minyak suci, garam berkat Sebuah salib dan setolak ungu Saya berjubah ke rumahnya Di sana begitu banyak orang mengurumuni dia Saya langsung mendekati dia Saya memanggil namanya Sewaktu saya membuat tanda salib di kepalanya Dia langsung menendang saya Saya percikan air berkat kepadanya Sambil tunjukkan salib kepadanya Tetapi dia menertawakan saya Saya masukkan garam berkat ke mulut Dan membuka mulutnya Masukkan air berkat Dia tidak meminumnya Tetap menyemburkannya kepada saya Kemudian saya tumpangkan tanganku padanya Berdoa sambil tunjukkan salib kepadanya Dan berkata Dalam nama Yesus Kristus Keluarlah setan Dalam nama Yesus Kristus Keluarlah setan Kemudian Saya percikan air dan garam berkat kepadanya Membuka mulutnya Masukkan air berkat Dan memaksa dia minum Sambil berkata Dalam nama Kristus Minum air suci ini Sesudah meminumnya Dia langsung lemas Dan tertidur Selanjutnya Saya oles dia dengan minyak suci Sesudah 15 menit Saya bisikan pada telinganya Misel Apa kabar? Dia membuka mata Dan kaget melihat saya Katanya Ada apa pater? Mengapa pater disini? Dia tidak tahu Apa yang terjadi keatasnya Saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Di saat manusia dikuasai setan Manusia tidak menjadi dirinya sendiri Setan menguasainya Agar dia bisa kembali kepada dirinya sendiri Kita harus memanggil Yesus Kristus Hanya Tuhan Yesus Kristus bisa mengeluarkan setan itu Setan selalu taluk kepada Yesus Kristus Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Kita punya tanggung jawab Untuk mendoakan mereka yang kerasukan setan Hanya dengan campur tangan Tuhan Kita berdoa Semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita Dan mendorong kita Untuk selalu fokus padanya Serta meminta dia untuk bekerja lewat kita Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan Dalam perayaan-perayaan hari ini Secara khusus mereka-mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita hari ini Diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, share, dan subscribe